Kak Silmit, kita akan melakukan apa ini? Wah, kok susah ya? Bisa gak? Ya, Elmo juga bisa! Ya, Elmo juga bisa! Iya, Kak. Kita mau melakukan apa? Kita mau buat eksperimen sederhana. Kita mengambungkan balon tanpa ditiup. Emangnya bisa ya? Bisa dong, ayo kita coba! Ayo, ayo! Aku penasaran! Di sini bahan-bahannya ada soda kue dan cuplak. Kalau alatnya ada botol dan balon warna wali. Banyak banget warnanya. Eh, lalu selanjutnya bagaimana Kak Silmit? Pertama-tama, yaitu kita akan masukkan soda kue ke dalam balon. Nah, ini sodanya sudah dimasukkan semua ke dalam balon. Setelah itu, kita akan memasukkan cuka ke dalam botol. Nah, setelah itu, kita akan menempelkan balon ke botol. Tapi ingat ya, jangan langsung diberdirikan balonnya. Ini lucu! Keren ya! Coba deh pegang Kok bisa begini kak Silmi? Wah bagusnya Keren Nah sekarang kita coba ya yang warna biru Hayuk Hayuk Keren sekali kak Silmi Bisa menggelembung sendiri tanpa ditiup Kenapa ya bisa begitu? Iya ya kenapa bisa begitu? Nanti kak Silmi jelasannya terakhir ya Sekarang ayo kita bersiri inbalan warna hijau Satu, dua, tiga Wah dia bagus Masya Allah keren sekali Aku coba ya Satu, dua, tiga Wah kok susah ya Bisa gak? Wah Ya ya emang bisa Yeay emang juga bisa Yeay berhasil Berhasil Yeay berhasil Iya teman-teman Ini karena adanya reaksi kimia dari cuka dan soda kue Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan Maka dapat disimpulkan bahwa soda kue dan asam cuka pada saat bereaksi akan menghasilkan garam Yaitu asam asetat dan natrium karbonat Asam karbonat tersebut akan memuai menjadi air dan gas karbon dioksida Karena itulah balon di atas botol ini jadi menggembung Oh gitu ya Kak Silmi Wah seru sekali Eh iya Masya Allah nih Balon Elmo juga bertambah besar Lain kali kita eksperimen lagi ya Kak Silmi Oke nanti kita buat eksperimen lagi ya Oke Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya